Intro Kembali lagi dalam wajah baru UKPO, bersama saya Teresya Edwin. Kali ini saya akan mengajak kalian semua, generasi cashless, untuk jalan-jalan sebentar ke Mall Taman Anggrek. Karena di sana ada festival yang digelar untuk menyambut Imlek 2024. Sudah ada rekan saya, Fia, yang siap memandu kita untuk melihat lebih dekat seperti apa jalannya event Year of the Dragon. Halo Fia, seperti apa situasi Mall Taman Anggrek saat ini? Halo Kak Edel, jadi hari ini aku lagi ada di Mall Taman Anggrek, tepatnya di Main Atriumnya. Di sini lagi ada event Year of the Dragon. Seperti yang bisa dilihat, di sini itu rame banget. Karena event ini juga diadakan oleh Amos, bekerja sama dengan UKPainment Gateway dan juga Mall Taman Anggrek. Nah, penasaran di sini ada apa aja? Mendingan kita langsung lihat-lihat aja. Let's go! Nah, karena menyambut Imlek, jadi di sini tuh banyak banget tenan-tenan yang menyediakan makanan tuh khas Imlek. Tapi kayaknya kita nggak cuma nemuin makan-makan khas Imlek, melainkan masih banyak banget. Di sini juga banyak banget yang menarik, salah satunya ini ada Cakwe Medan. Nanti mungkin gue bakal nyobain ini, tapi kita kesana dulu. Let's go! Nah, salah satu yang paling menarik adalah di sini ada yang menarik banget, yaitu Raja Putu. Siapa sih yang nggak tahu Cakwe Putu gitu loh. Dan di sini kalian bisa nemuin itu. Nah, di sini tuh banyak banget. Bahkan ada makanan Korean food. Ini street food-nya Korea juga ada di sini. Terus ini juga ada Tau Gejrot, ada Sate Padang. Jujur penasaran ke arah sana sih, kita langsung ke sana aja kali ya. Jujur saking rame ya, mereka yang jajan di tenangan ini sampai duduknya tuh di tangga, tau nggak sih? Nah, ini ada Crazy Pork, terus ada nasi pedas Bali. Jadi yang nggak akan makanan-makanan dari Bali, kalian juga bisa datang nih ke sini. Shomai. 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 Jujur di sini rame banget, jadi jalannya juga harus dempet-dempetan. Ayo kita kesana Jadi aku lagi belom masalah-masalah Halo, beli kelamin nomornya siapa Halo, nama saya Jocelyn Jocelyn, atau eventnya dari mana nih? Sebenernya awalnya gak tau sih Cuman kan lagi main kesini sama temen ya Terus tiba-tiba kok rame banget Jadi langsung nyoba aja jajan disini Oke, udah jajan apa aja disini? Baru tau gejrot sih, cuman nanti mau hunting lagi yang lainnya Kasanya gimana nih? Udah datang ke event ini, rawain banget Rame sih, terus meriah banget ya Tadi aku juga ngeliat ada baronsai Oh, kamu nonton baronsai? Iya, nonton sih dari atas tapi Yaudah, gitu aja, terima kasih Selamat datang Terima kasih, Kak Beli minum dulu Nih, di Shell Tea Kayak pembiensin ya Thank you Thank you Kita cobain Shell Tea yang best seller Tawar ya Segar banget sih ini Nah, seperti yang ada di belakang aku ini Dari tadi itu bener-bener rame banget Sampai air aku cuman baru beli minum Karena emang tenannya banyak Antriannya pun banyak Kayak ini nih Cingcovan kue medan Tadi tuh aku pengen banget di jalan ini Cuman melihat antriannya Nunggu dulu aja nih kita Demikian laporan saya dari Gear of the Dragon Mal Taman Anggrek Saya kembalikan ke studio Bersama Edel Terima kasih, Via Atas liputan yang menarik ini Kalau dilihat-lihat Semua makanan sana lezat-lezat ya Ngomong-ngomong soal kelezatan Pada tahun 2021 Taste of Atlas membuat daftar negara Dengan makanan paling lezat di dunia Pertama, Italia Indonesia di rutan ke-12 Tentunya itu jadi protes Warga Indonesia Tapi balik lagi Itu soal selera Sekarang kita kembali lagi Ke Mal Taman Anggrek Halo, Via Hal menarik apa sih ya di sana? Ya, Edel Di Year of the Dragon ini Hal yang paling menarik adalah Pertama itu interiornya Karena mereka nyesuaiin sama Imlek gitu ya Tahun ini itu kan Naga Kayu Nah, Naga Kayu sendiri Diambil dari artikel itu Dari tradisi Cina Unsur Kayu dikenal sebagai unsur ketumbuhan Kesuksesan Sedangkan Tahun Naga Kayu ini Membawa energi yang tinggi Semangat baru Baik dari pribadi maupun profesional Nah, untuk warna merahnya sendiri Ini kan melambakan Imlek banget juga ya Merupakan keberuntungan Kelimpahan dan kebahagiaan Dan event ini Dari tanggal 18 Januari Sampai 11 Februari 2024 Nah, selain itu juga Ada yang menarik Yaitu disini tuh Cashless Payment Only Jadi Amos ini tuh Concern banget ya Sama pertumbuhan Teknologi pembayaran di Indonesia Yang sekaligus membantu MKM juga Dimana Sekarang orang-orang juga Udah mulai concern nih Terhadap si Cashless Payment Only Dimana kita cuma tinggal ngescan aja Dan tadi disini juga Di setiap tenannya Saking antrenya Mereka juga Gak perlu Ribut lagi nih Dengan menggunakan cash dan semacam Karena mereka udah Tinggal ngescan aja Untuk pembayaran Segitu aja Kembali ke studio Wah, menarik sekali ya disana Makanan yang lezat Tenan yang banyak Dan tentunya Ornamen yang sangat ciamik Event ini merupakan Hasil kerjasama Dari Amos Event Organizer Mall Taman Anggrek Dan Yuk Payment Gateway Event ini masih berlangsung Sampai tanggal 11 Februari 2024 Jadi buat kalian semua yang penasaran Wajib dateng langsung aja Ke Mall Taman Anggrek Nantikan liputan tim Yuk Epo lainnya Sampai jumpa Check, check one Check, check Pack 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 Terima kasih.